kita cobain yuk ini umatnya gede wadaw banyak sekali ini gede-gede banget ampun ini buah anis banget pasti, nanti aku cobain ya aku gak pernah sih nemu hutan yang sebanyak ini pohon blackberry nya ini besar-besar sekali ini di sebelah sini siapa yang mau? aku biasanya dicampur aja sama yogurt juga udah enak sih ini aku sampe bingung mau panen yang sebelah mana banyak sekali yang di lantai-lantai hutannya juga dua tiga empat jadi ini aku ambilnya hanya yang besar dan lembek aja hai teman-teman semua jadi hari ini aku lagi ada di rumah tantenya Flo tapi tantenya lagi kerja dan sekarang kita ada tugas untuk ajak jalan anjingnya kemarin Flo tuh udah ajak jalan ke hutan yang ada di deket rumahnya jadi ada hutan deket banget disini dan ternyata Flo bilang banyak banget blackberries dan kita akan panen blackberry nya di hutan anjingnya lucu banget kan ini anjing tekel yang Flo juga sama tekel tapi beda jenis tekelnya nah yang Flo bulunya itu lebih pendek yang aku tekel tapi bulunya panjang bener-bener di sebelah rumah banget ini hutannya udah sampe lagi dan kalo di hutan gini kan gak ada motor mobil jadi tinggal dilepas aja anjingnya nah udah tuh lalu lari-lari deh mereka berdua lalu kemarin lihat katanya banyak sekali blackberry atau muur kalau di berasa Perancis hutannya bagus sekali ya ini tuh di Paris loh teman-teman bukan di tengah kota Parisnya tapi di pinggir kota Paris gak jauh ya 20 menit dari Paris masih ada hutan se-alami ini dan sesepi ini juga jadi kayak bener-bener tetep berasa pedesaannya walaupun tinggalnya di Paris daerah rumah tantenya Flo juga sepi gak banyak mobil lewat gak banyak orang lu mau kasih cobain ke anjingnya empah nin lili wow disini udah keliatan banyak sekali blackberry nya nih ya itu yang bahkan udah kering saking gak ada orang yang petik yang ini belum matang yang sebelah sini nih bagus banget nih yuk kita petik tuh kita petik yang matang-matang aja ya yang hitam-hitam Flo katanya pengen aku bikin sele atau kalau nggak langsung dimakan aja gitu tapi kayaknya kalau langsung dimakan kebanyakan deh jadi aku akan bikin sele juga ini gede-gede banget wow wow ini aku puas banget sih panen ini bikin tangan jadi merah juga ya ini tuh walaupun warnanya hitam tapi ini dalamnya buahnya kalau diperes tuh merah gini ini merah tua makanya kalau kena baju lah susah dihilangnya gede-gede banget aku sampai bingung mau ambil berapa ya karena banyak sekali pokoknya ambil sepuasnya ya teman-teman jangan ambil terlalu banyak nah satu pohon ini udah dapet begini kita cari ke pohon yang lain ini hati-hati ya ada durinya mereka tuh pohonnya ada durinya awah ya ampun ini mu anis banget pasti nanti aku cobain ya hitam hitam anis ini ini langkau nya apa kurang mau buku yeay ini dapet banyak gak tau ini bisa dapet berapa ya hari ini aku gak pernah sih nemu hutan yang sebanyak ini pohon blackberry nya ini tuh saking banyaknya yang udah mateng banget begitu aku panenin begitu aku pencet langsung jatoh saking matengnya gitu saking lembutnya kita cobainnya satu ini yang besar sekali ini ini yang besar aku mau cobain hmm awah sesuker 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 saya bilang hmm lo ambil yang di di dalam ya karena yang di dalam lebih besar-besar lagi oh ya gede banget yang di dalam woi parah-parah panen ter gila tahun ini banyak banget ini aku sampai bingung mau panen yang mana ini ada lagi di sebelah sini ini kita panenin semampunya aja dan flow bilang jangan panen yang masih keras aduh tuh tadi lihat kan saking lembeknya jatoh dia begitu aku ambil jatoh langsung ini 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 besar-besar sekali ini di sebelah sini lembek-lembek juga nih ini uh hitam besar ini agak jauh di tengah tapi ini besar sekali jadi aku coba ambil ya iya ambil kita ke flow sekarang kayaknya dia juga udah panen banyak nih nin anjingnya tadi ditawarin sama flow tapi dia nggak suka woi isi siang kreip woi letihnya si iper grow si super grow letiang ini disini nih tuh lihat tuh tuh gede banget gede-gede banget nih disini nih kelihatan nggak tuh tiga empat uff jumbo-jumbo teman-teman eh progrosengkor woi enorm wih gede banget dan di daerah sebelah sini emang gede-gede banget makin masuk ke dalam hutan itu makin gede-gede ini aku bantuin flow ambil tuh lihat segede gini ini makmur nih kalau tinggal di daerah sini tuh wow wow ini kalau di supermarket berapa ya harganya waduh yang di dalam-dalam sini gede-gede sekali makin di dalam-dalam dipelosok-pelosok tuh ya segede-gede gini coba sekarang kita udah dapet sekitar setengah tupperware kalau kita akan dapet jengah jengah kalo di rumah jengah jengah kan wih matang yang matang aku ambil yang matang aja ya hanya yang matang dan besar lima enam aww sepik siapa yang mau Wow ini bentar lagi juga penuh sih kayaknya ada dimana-mana loh ini lagi jalan-jalan ini namanya Lily dan Nin Lily itu yang tuh yang lagi lari ini yang diem doang namanya panen-panen karena banyak sekali manis-manis aku udah nggak sabar mau bikin sele mau dimakan langsung bisa bikin sele bisa aku bisa dicampur aja sama yogurt juga udah enak sih ini ya jadi yang belum matang tuh warnanya merah ada yang hijau ini kalau udah matang banget warnanya jadi hitam seperti ini tuh dan dicabutnya juga gampang banget ya kalau udah matang wih 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 udah sampai laba-labanya segala tuh langsung copot langsung copot aku pencet sedikit udah langsung copot nih di sini juga banyak sekali nih aku sampai bingung mau panen yang sebelah mana waduh wih di dalam-dalam hutan begini yang dipelosok-pelosok ini nih nih ada yang masih keras nih keras sebenarnya keras itu pun bisa dimakan ya cuman ini karena kita banyak banget dan jadi kita punya banyak pilihan kita hanya panen yang besar dan yang manis besar dan lembek gitu harus jalan sampai ke tengah-tengah hutannya untuk panen banyak sekali yang di lantai-lantai hutannya juga aku nemu lagi di depanku dan besar sekali aku nyesel tadi awal-awal aku panenin semua harusnya hanya yang besar dan lembek aja aku panen ini aku nemu ini super duper lembek jadi mau aku makan langsung aja kelihatan enggak sih tuh tuh ih nyonyoi ini ini bener-bener kayak yuppie aku makan sekarang sumpah ini yang termanis yang pernah aku makan alam manis banget ulah tetul favornya mau buku wang masih ada lagi ini kayaknya sebentar lagi aku panennya udah beres karena udah mau penuh tupperwarenya juga guys ini tuh sebenarnya masih banyak banget dan aku pengen banget panenin semua cuman harus sisakan untuk orang lainnya ini masih ada di sini tuh di sebelah sana masih ada ini tuh semua di di lantainya ini banyak sekali nih teman-teman kalau mau dideketin ya tuh di sana sebelah sana ada nih sebelah sini ada lagi pokoknya banyak banget ini kalau di supermarket pasti mahal banget deh si kombiang nunut lebris yang nasi atau supermarket masih 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 banyak sekali ini ada lagi nih ini kayaknya udah akhir dari panen kita hari ini nanti kita cari lagi ya hutan yang banyak buahnya tuh ada lagi di sebelah atas ini ya sekarang kita jalan-jalan jalan dulu sama anjingnya ya nih anjingnya dari tadi nungguin waktu kita panen-panen dia cuman jalan-jalan di sekitar kita doang lari-lari di sekitar ya bisa lari jauh-jauh dia nungguin kita makanya sekarang waktunya ajak jalan anjing-anjing Oke ini terakhir karena udah tidak kuat lagi kita peluernya terakhir yaps dua tiga empat lima ini besar sekali nih 6 7 8 8 aja yang lain masih kecil-kecil lihat udah penuh sekali bebenin yang laporan tua coba tuh lihat ini tuh bikin tangan jadi merah-merah semua terkasih kancingnya ya mereka dia nggak mau coba teman-temannya ini unik sekali lo lihat setiap butirannya itu besar-besar lebih besar daripada yang biasa biasa itu kan di dalam setangka itu ada banyak butirannya ya nah ini butirannya itu gede sekali dan penuh dengan air ini aku copotin Wow lembek banget tuh tuh sampai jatuh-jatuh sendiri ke tanganku karena lembek banget dan berair banget kita cobainnya yang lembek banget ini wow wow oh benar kataku airnya banyak banget di dalamnya ternyata tapi manis jadinya entap saking banyaknya ini di sepanjang jalan ya kalian lihat tuh ini kalau aku deketin ini ada banyak sekali nah saking banyaknya aku sampai udah nggak kepengen ambil lagi karena aku tahu ini banyak tapi banyak juga yang masih kecil-kecil dan enggak manis-manis banget gitu jadi ini aku ambilnya hanya yang besar dan lembek aja karena kalau enggak rasanya tadi aku udah coba asem yang kecil-kecil itu walaupun udah warnanya hitam ya tapi tetep masih asem nggak kebayang sih kalau yang masih hijau atau merah ya terakhir-akhir udah aku ambil yang besar dan lembek aja tapi di awal-awal aku masih ada ambil yang kecil-kecil karena aku kira enggak ada sebanyak itu ternyata ada banyak banget ya udah aku ambil semua waktu di awal tuh ya ya nggak papa deh nanti kan bakal dihancurin dan jadi selai juga jadi sebetulnya nggak terlalu masalah cuman nanti aku masukin gulanya jadi sedikit banget aja karena ini yang besar-besar ini udah manis sekali karena udah dekat pintu keluar besar jadi harus ditaliin aku ada mobil hutannya ini bagus sekali hutannya terawat banyak buah-buahan dekat dari kota Paris aku nggak nyangkat sekali ada hutan sebagus ini ternyata di sini bahkan ya di dalam hutannya ini pun masih ada rumah loh nanti aku kasih lihat di pintu masuk hutannya ya ada rumah tuh ada banyak kayu-kayu bayangin kalau punya rumah di tengah hutan seperti ini nih rumahnya nih aku nggak bisa lihat kayak gimana tapi benar-benar ada di tengah hutan mau deh aku punya rumah kayak gini Wow hari ini panas sekali dan aku mau langsung olah aja Blackberry yang kemarin itu udah panen ini tempatnya itu ada sekitar berapa ya 600 gram dan ini lumayan penuh ya ini kayaknya sekitar 500 graman dan aku akan langsung aja bikin selai Blackberry pertama ini gampang banget sih selai Blackberry tuh karena Blackberry itu direbus juga langsung hancur ya tapi aku nggak akan masukin air kali ini atau aku bakal masukin dikit aja supaya selai Blackberry nya jadinya lengket gitu nggak terlalu cair ya sekarang aku mau cuci dulu harus hati-hati sekali jangan sampai benyek karena ini lembek jadi aku cucinya segini aja sebentar aja enggak aku cuci kayak gini karena aku takut hancur gulanya aku kira-kira aja ya aku nggak akan masukin ini terlalu banyak karena ini udah manis ya aku pilih kayak gini nah lalu biasanya kalau resep untuk selai itu pakai perasan jeruk jeruk nipis atau lemon aku adanya lemon jadi aku pakai lemon enggak dimasak aja pakai api kecil sampai eh semua Blackberry nya hancur dan jadi kayak selain nih ini waktunya kurang lebih 30 menitan lah ya ini aku hancurin sedikit supaya lebih cepat nanti proses masaknya ini aku hancurin lagi pakai alatnya untuk hancurin tentang ya kayak begini alatnya mungkin kalian udah pernah lihat supaya lebih lembut tapi kalau kalian nggak ada ini pun enggak apa-apa sih ini tadi aku juga kayak kayak nggak harus pakai ini udah lembek sendiri udah hancur udah jadi lihat udah kental udah nggak encer sama sekali ya sudah kental tadi kalau nanya bijinya dibuang nggak susahnya kalau dibuang gimana coba kalau disaring habis dong ini kalau Blackberry tuh biji semua kan banyak enak banget bijinya tapi bijinya juga bisa dimakan aku cobain dulu apakah udah manis kalau belum tambahin gula hmm manis sekarang waktunya masukin ke jar atau toples nak Tiga tadi enam ratus 500 gram kita 500 gram Blackberry nya dan ini berapa ya Uwu Aku nggak tahu ini jaranya berapa, tapi kayaknya sekitar sama deh. Tapi ya, jadinya segini, satu toples ini. Dan ini lumayan banyak ya. Wow, aku seneng banget deh. Ini kita panen di hutan. Musim panas, jadi banyak sekali blackberry. Dan semuanya gratis tentunya. Langsung diolah di camper van. Dan jadi selai. Bisa dipakai untuk sarapan. Besok pagi dimakan pakai roti, pasti enak. Aku udah coba tadi, rasanya manis, enak. Dan ya, nggak usah beli jadinya. Terima kasih.